Bunga pedang embun jilid 7 tamat Hiat ye ubun, perguruan banjir darah 1. Jian Jian duduk dengan kepala tertunduk, bahunya ditarik ke belakang dengan pinggang ditegakan Sepasang tangannya diletakkan di atas lutut dengan dua kaki merapat serong ke samping, hanya ujung kakinya yang menempel tanah Duduk dengan posisi semacam ini memang harus diakui merupakan kera duduk yang indah, sangat anggun tapi juga sangat melelahkan Bila seseorang duduk terlalu lama dalam posisi seperti ini, tengkutnya pasti akan terasa linung, pinggangnya juga mulai sakit malahan begitu sakit seperti mau patah rasanya Tapi ia sudah duduk dalam posisi begini hampir 1 jam lamanya, jangan lagi badannya, ujung kaki pun sama sekali tak bergeser dari posisi semula Ia berbuat begini karena dia tahu ada seseorang sedang mengawasinya dari luar jendela Dia tahu siang Hoya telah muncul di situ Mimik mukanya memperlihatkan perasaan tak tenang, ada sedikit rasa gelisah dan murung Tentu saja dia berharap gadis itu mau bangkit berdiri menyambut kedatangannya, paling tidak seharusnya memandang dia sekejap, tertawa ke arahnya Sayang Dian Dian tidak berbuat begitu Setelah mengitari meja bundar di tengah ruangan dua kali, akhirnya dia menggerakkan tangannya memberi tanda Beberapa orang gadis yang selama ini berdiri berjajar di sisi ruangan segera memberi hormat Lalu diam-diam mengundurkan diri dari situ Kembali siang Hoya berjalan mondar-mandir beberapa kali dalam ruangan Kemudian sambil menghentikan langkahnya ia bertanya, aku boleh masuk? Dian Dian mengangguk perlahan Sekarang aku sudah masuk ke dalam kamar, kata siang Hoya lagi Silahkan duduk kepala Dian Dian masih tertunduk Siang Hoya duduk persis di hadapannya, sikap maupun mimik mukanya menunjukkan perasaan semakin tak tenang Padahal dia adalah seorang lelaki yang sangat tenang, seorang yang pandai mengendalikan diri Tapi entah kenapa, hari ini perasaan hatinya selalu gundah, selalu merasa tak tenang Ia tahu, asal dia mau buka mulut berbicara maka perasaan hatinya yang gundah akan menjadi tenang kembali Tapi entah kenapa dia justru bingung, dia tak tahu apa yang harus diucapkan Dia berharap Dian Dian mau bicara duluan, tapi Dian Dian justru tidak melakukan itu Gadis itu tetap bungkam dalam seribu bahasa Dia coba mengambil cawan air teh di meja untuk menenteramkan hatinya, tapi cawan itu diletakkan kembali ke meja Sampai lama kemudian, akhirnya tak tahan tanyanya Kenapakah suruh aku datang kemari Dian Dian tidak langsung menjawab Ia terdiam beberapa saat kemudian sahutnya perlahan Tadi San Hu Jin beritahu aku, katanya kau minta aku tetap tinggal di sini Siou Hoya mengangguk Kenapakah suruh aku tetap tinggal di sini kembali Dian Dian bertanya Santo Anio tidak beritahu kepadamu aku ingin mendengar kau sendiri yang mengatakan kepadaku Tiba-tiba paras muka Siou Hoya berubah jadi merah jengah Sambil menutupi mulurnya ia terbatuk-batuk pelan Dian Dian tidak bertanya lagi Ia tahu laki-laki memang tak bedanya dengan seekor anjing Jangan kelewat didesak Dia tahu kapan harus mengencangkan tali senarnya dan kapan harus mengendurkan tali senar tersebut Kepalanya tertunduk semakin rendah Bisiknya, apakah kau, kau ingin aku menjadi gundikmu Kau sudah beristri belum dan kau masih tetap ingin Aki menjadi gundikmu Kenapa pada dasarnya Siou Hoya adalah seorang lelaki pendiam yang tak suka banyak bicara Apalagi sekarang, pertanyaan semacam itu memang sangat sulit untuk dijawab Setelah menghelana pas panjang kembali Dian Dian berkata, padahal sekalipun tidak kau jawab Aku pun sudah tahu sangat jelas Buat seorang wanita tanpa identitas jelas Tanpa diketahui asal-usul yang pasti macam aku Tentu saja tidak pantas menjadi menantu resmi keluarga Ho Siou Hoya menggenggam tangan sendiri kuat-kuat Bisiknya agak tergagap Tapi aku, aku, aku sangat berterima kasih sekali atas maksud baikmu itu Tukas janjian cepat Kau telah selamatkan aku Memperhatikan aku Aku tak akan melupakan budi kebaikan ini Sekalipun tidak bisa ku balas pada penghidupan yang sekarang Pada penirisan berikut aku Ia sama sekali tidak menyelesaikan perkataan itu Tiba-tiba sambil bangkit berdiri Ia mulai melepaskan untayan perhiasan yang menghiasi kepalanya Melepaskan gelang emas di kakinya Bahkan mutiara yang berada di ujung sepatunya juga ikut dilepas Satu demi satu Semuanya diletakkan ke atas meja Kau, hei, apa yang kau lakukan Seru Siou Hoya dengan perasaan terperanjat Aku tak berani menerima barang-barang berharga seperti ini Juga tak boleh menerimanya Sedang pakaian ini Sementara akan ku kenakan dulu Nanti selesai ku cuci bersih baru dikembalikan Tanpa menunggu lebih lama lagi Ia segera pergi meninggalkan tempat itu Tiba-tiba Siou Hoya melompat bangun Menghadang di depan pintu sambil serunya Kau mau pergi dari sini Jian-Jian mengangguk Kenapa kau harus pergi secara mendadak kembali Siou Hoya bertanya Kenapa aku tak boleh pergi Jian-Jian balik bertanya Kemudian dengan wajah membesi Lanjutnya dengan dingin Biarpun aku hanya seorang perempuan yang tak jelas identitasnya dan tak pasti asal-usulnya Bukan berarti aku adalah seorang wanita rendahan Lebih baik aku menikah dengan seorang kusir kereta ketimbang jadi gundik orang lain Semua perkataan itu diutarakan dengan serius dan sangat tegas Dia seolah-olah telah berubah menjadi seseorang yang lain Siou Hoya mengawasinya dengan tertegun Ia benar-benar kaget dan terkesiap dibuatnya Mimpi pun dia tak menyangka seorang wanita yang kelihatan begitu lemah lembut Secara tiba-tiba bisa berubah menjadi begitu teguh Begitu keras dan serius Sambil menarik wajahnya hingga nampak makin serius Kembali Jian-Jian berkata Sekarang kau tentu sudah mengerti maksudku bukan Bolahkah aku pergi kini tidak apa yang kau inginkan berkilat sepasang metu Siou Hoya Asal kau bersedia Detik ini juga ku beri 10.000 tahil emas sebagai hadiah Belum selesai perkataan itu diucapkan Jian-Jian sudah mengayunkan tangannya menampar wajah lelaki itu Sepanjang hidup, mungkin baru pertama kali ini dia ditampar orang Namun Siou Hoya sama sekali tidak menghindar Sambil menggigit bibir dan air metu jatuh berlinang Seru Jian-Jian dengan sesenggupkan Kau anggap dengan memberi Hadiah 10.000 tahil emas lantas kau bisa membeli semua wanita yang kau kehendaki Mau beli, pergilah membeli Terserah kau mau beli seribu orang atau 10.000 orang Tapi ingat, biarpun kau berikan seluruh lantakan emas yang kau miliki pun Jangan harap bisa membeli aku Kemudian dengan napas tersengal-sengal dia hapus air metu yang membasai pipinya Masih dengan suara keras teriaknya Lepaskan aku Hei, kau akan lepaskan aku tidak? Tidak kembali Jian-Jian mengayunkan tangannya hendak menampar Tapi kali ini tangannya telah ditangkap Sambil memegangi tangannya kuat-kuat Siong Hoya mengawasi wajah Jian-Jian tanpa berkedip Dari pancaran sinar metu yang muncul dari balik pandangannya Sama sekali tak ada perasaan gusar atau benci Sebaliknya yang muncul justru perasaan cinta dan sayang yang sangat lembut dan hangat Sebenarnya, mungkin saja aku akan biarkan kau pergi Katanya lembut sambil mengawasi terus wajah gadis itu Tapi sekarang, aku tak akan biarkan kau pergi dari sini Sebab baru sekarang aku sadar Kau adalah seorang wanita yang paling susah didapatkan Bila kau ku biarkan pergi Maka aku nakal menyesal sepanjang hidup kau Aku akan menjadikankah sebagai istriku Satu-satunya istri yang ku miliki Jian-Jian Seperti terperanjat seperti juga kegirangan Serunya gemetar Tapi aku, aku tak pantas Bila kau tak pantas Tak ada perempuan lain di dunia ini yang lebih pantas lagi Tapi identitasku Asal-usulku Aku tak peduli dengan segala identitas atau asal-usul Yang ingin ku kawini adalah seorang istri Bukan silsilah keluarga Jian-Jian kembali memandang pemuda itu Dua deret air matu sekali lagi jatuh berlinang membasai sepasang matanya yang indah Air matu yang bercucuran kali ini adalah air matu kegirangan Akhirnya ia berhasil mengubah garis nasib sendiri Konon terdapat 300 macam care yang bisa digunakan seorang wanita untuk menaklukan kaum lelaki Tapi care yang dipergunakannya kali ini jelas merupakan care yang paling jitu Karena dia mengerti kapan harus menarik kencang tali senarnya Dan tahu pula kapan waktu yang tepat untuk mengendorkan tali senar itu Dua Lampu lentera Dengan langkah yang sangat lamban Ting Jankot masuk ke dalam bilik Menyulut lentera yang berada di atas meja kemudian baru memutar badan mengawasi mereka Siolui tidak memandang ke arahnya Dia seolah-olah sudah tak sudi lagi untuk memandang ke arahnya walau hanya sekejap pun Ting-Ting bersembunyi di sudut pembaringan Ia sangat ketakutan Badannya gemetar keras sakit ngerinya Ting Jankot berjalan menghampiri Langkahnya sangat lambat Tegurnya sambil mentap gadis cilik itu dengan pandangan tajam Kau beritahu kepadanya Obat yang kububuhkan di lukanya adalah rumput metu cangkul Ting-Ting mengangguk lirih Saking takutnya hampir saja ia menangis terseduh Dan kau percaya kata Ting Jankot sambil menoleh ke arah Siolui Siolui tidak menjawab Ia menampik untuk menjawab Apalah yang dia katakan memang benar sekali Lanjut Ting Jankot perlahan Aku memang tak rela membiarkan kau Pergi Aku memang telah bertemu dengan Liyong Su Dan aku pun telah meracuni kuda itu sampai mati Apa yang dia katakan sama sekali tidak bohong Siolui tertawa dingin Tapi soal rumput metu cangkul itu Mendadak perempuan itu membuka pakaian sendiri Hingga terlihat sepasang bahunya yang putih bersih bagaikan susu Mulut luka di bahunya yang ditusuk sendiri tempoh hari tampak dibungkus juga dengan kain perban Dengan sekuat tenaga dia robek perban yang membungkus lukanya itu kemudian melemparkan perban tadi kehadapan Siolui Teriaknya Coba kau lihat obat apa yang kugunakan Siolui tak perlu melihat Ia sudah mengendus bau obat yang harum semerbak dan terasa sangat aneh itu Ternyata obat yang dibubuhkan di mulut luka gadis itu pun rumput metu cangkul Siolui tertegun Tiba-tiba ting jangkut menghela nafas panjang Gumamnya Ting-ting Ting-ting Di tempat mana aku telah salah kepadamu Kau, kau, mengapa kau harus berbohong Ting-ting menangis terseduh Tiba-tiba ia melompat ke depan dan teriaknya Benar, aku memang sedang berbohong Aku ingin merusak hubungan kalian Agar kau tidak mendapatkan apa-apa Karena aku benci kau Aku benci kau Kau benci aku Iya, aku benci 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 setengah mati Aku benci kau Aku ingin kau cepat mati Makin cepat makin baik Tiba-tiba ia menutupi wajah sendiri sambil menangis terseduh-seduh Lalu sambil berlarian keluar dari dalam bilik teriaknya keras Aku tak mau tinggal di sini lagi Tiap hari harus mendongkol karena kau Sekalipun aku telah berbohong Kau juga yang mengajarkan kebohongan ini kepada aku Tim Jankot tidak menghalangi kepergiannya Dia hanya berdiri di situ dengan pandangan tertegun Seperti orang yang kehilangan ingatan Sementara air mati telah jatuh bercucuran membasahi wajahnya Paras muka siaului berubah makin pucat Dia sama sekali tak menduga kalau persoalan akan berubah jadi begini Dia pun tidak menyangka gadis cilik yang kelihatannya sangat polos dan sangat baik hati Ternyata pandai berbohong Tim Jankot menghala napas panjang Gumamnya Aku tidak menyalahkan dia Ia sengaja berbuat begini Mungkin tujuannya hanya ingin pergi meninggalkan aku Pergi meninggalkan tempat ini Dunia di luar sana sangat luas Anak gadis mana yang tak ingin ke sana untuk melihatnya Kau benar-benar tidak membencinya Tak tahan siaului bertanya Dia masih seorang anak-anak Tapi dia sangat membencimu Tim Jankot menghala napas Sedih Banyak persoalan di dunia ini Sebenarnya memang begitu Belum tentu kau membenci orang yang sangat membencimu Begitu juga belum tentu kau mencintai orang yang sangat mencitaimu Makin berkata nada suaranya semakin rendah dan lirih Hingga akhirnya sama sekali tak kedengaran apa-apa Benar siaului mengangguk Banyak kejadian di dunia ini memang demikian Tiba-tiba ia merasa perasaan hatinya berubah jadi sangat berat Seolah-olah ada batu seberat ribuan kati yang sedang menindik di atas dadanya Lewat lama kemudian ia baru melanjutkan Tapi, bagaimanapun juga kau telah menolongku Aku tidak menolongmu tidak-tidak Yang menolong kau adalah dirimu sendiri Tapi aku, Ting Jankot segera menukas Katanya dingin Sekarang kau boleh pergi dari sini Bila tak sanggup berjalan Lebih baik pergilah dengan merangka Ia berlalu lebih dahulu Pergi tanpa berpaling lagi Cahaya lampu makin lama terasa makin redup Angin yang berhembus lewat pun makin lama terasa makin dingin Dari kejauhan sana kedengaran suara air selokan yang mengalir deras Seakan-akan suara tangisan seorang gadis yang sedang bersedih hati Siolui hanya berbaring tak bergerak Dia tak ingin berpikir apapun Tak ingin membayangkan persoalan apapun Dia ingin berbaring tenang di situ Menunggu hadirnya Fajar di esok hari 3. Fajar telah menyingsing Cahaya matahari yang berwarna kuning ke emas-emasan Memancarkan sinarnya menerangi seluruh jagad dan setiap sudut kegelapan Di tengah hembusan angin Fajar yang sepoi-sepoi Terendus bau harum semerbak yang disebarkan aneka bunga Lamat-lamat terendus juga bau harum nasi yang baru matang di tanah Perlahan-lahan Siolui bangkit berdiri dan turun dari atas pembaringan Luka baru maupun luka lama di sekujur tubuhnya masih terasa sakit Demikian sakitnya hingga sukar ditahan siapapun Tapi dia tak ambil peduli Ia telah belajar bagaimana menikmati rasa sakit semacam itu Sebagai suatu kenikmatan tersendiri Sebab hanya tubuh yang terdiri dari darah daging baru akan munculkan perasaan sakit Dan rasa sakit di badan akan memperingan rasa sakit di dalam hatinya Siapa yang sedang menanak nasi? Biakah? Atau Ting Ting? Ia tak tahu dengan care apa mereka lewatkan malam yang kelam itu Tapi yang pasti malam tadi akan menjadi malam yang paling panjang bagi mereka berdua Dapur letaknya di bagian belakang, tidak jauh dari kamar itu Namun bagi Siolui, perjalanan ini terasa begitu jauh dan sangat menyiksa Masih untung tak ada luka di kakinya Dengan susah payah akhirnya berhasil juga ia mencapai pintu dapur Keringat dingin telah membasahi separuh tubuhnya Seseorang kelihatan berdiri membelakangi pintu Daun panjangnya terurai hingga ke lantai Seseorang yang memakai baju berwarna putih bersih Siolui tak menyangka Ternyata perempuan itu masih pandai juga menanak nasi Bila kau pernah melihat betapa garang dan sadisnya dia berdiri di tengah genangan darah Pasti tak akan menyangka kalau perempuan itu pun sanggup berdiri di dalam dapur Dengan bersandar di atas dinding Siolui perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam ruang dapur Tentu saja dia pun mendengar suara langkah pemuda itu Tapi bukan saja tidak menoleh Apakah dia pun menampik untuk bicara dengannya? Siolui coba menahan diri Tapi setelah lewat lama sekali akhirnya dia tak tahan juga Tegurnya, di mana ting-ting dia tidak menjawab Bagaimanapun juga, dia hanya seorang bocah kecil Kembali siolui berkata Sekalipun telah melakukan kesalahan besar Tapi siapa yang menjamin bahwa setiap orang tak pernah melakukan kesalahan? Jika kau bersedia memaafkan Aku, hei, kau sedang berbicara dengan siapa mendadak gadis itu menukas dengan nada suara yang amat dingin Kau tiba-tiba perempuan itu berpaling Katanya setelah memandang siolui sekejap Kau kenal aku? Aneh, kenapa aku tak kenal kau? Siolui tertegun Walaupun perempuan ini pun memakai baju berwarna putih salju Tubuhnya juga tinggi semampai Tapi wajahnya jelek sekali Sederhana dan lagi jelek rupa Dengan tangan sebelah dia memegang kuali Tangan yang lain memegang sebuah sendok kayu yang sedang dipakai untuk mengaduk nasi Dia memang mempunyai dua buah tangan saja Siolui menarik napas panjang Katanya setelah tertawa paksa Rasanya aku memang tak kenal dengan kau Kalau memang tidak kenal Mau apa datang kemari datang mencari seseorang Siapa seorang nona? Seorang nona berusia 8-19 tahunan Perempuan muda berbaju putih itu segera tertawa dingin Aku rasa nona yang dicari seorang lelaki selalu usianya berkisar 8-19 tahunan Jadi tak usah kau sebut pun aku sudah paham Tapi siapa namanya agaknya dia dari margating Aku bukan bermargating sahut perempuan berbaju putih itu kau Mengapa kau bisa ada di sini ini rumahku? Kalau aku tidak di sini lalu harus pergi kemana ini rumahmu Seru Siolui tercengang Betul dan kau selalu tinggal di sini Sekarang aku tinggal di sini Sekarang tempat ini adalah rumahku Dahulu buat apa kau menanyakan urusan masa lalu potong perempuan berbaju putih itu hambar Siolui tidak bertanya lagi Sebab dia merasa apa yang dikatakan perempuan muda berbaju putih itu memang sangat masuk di akal Urusan di masa lalu memang sudah berlalu Buat apa diungkit kembali? Dan buat apa ditanyakan lagi? Perempuan berbaju putih itu berpaling Sambil menyodorkan semangkuk nasi tiba-tiba tanyanya Kau merasa lapar Lapar sekali Kalau sudah lapar Makanlah nasi itu Terima kasih Di atas meja sudah tersedia telur dadar Daging kukus Malah tersedia pula rebung yang dimasak minyak wijen Rebung muda yang nampaknya masih segar Siolui segera ambil tempat duduk Dalam sekejap metu nasi dalam mangkuk besar itu telah disantap hingga ludas Wah, kelihatannya kau memang lapar sekali Seru perempuan berbaju putih itu sambil tersenyum Maka dari itu Kalau boleh aku ingin minta semangkuk lagi Perempuan berbaju putih itu segera menyodorkan mangkuk nasi di hadapannya ke depan pemuda itu Katanya Makanlah Makan yang banyak Kalau kenyang tubuhmu baru bertenaga Tiba-tiba perempuan itu tertawa Tertawanya sangat aneh Kembali lanjutnya Tentunya kau tak akan makan gratis nasiku Bukan Siolui melengak Nasi yang baru saja hendak ditelannya mendadak terasa menyumat dalam tenggorokan Kalau sudah makan nasi milik orang lain Paling tidak kau harus melakukan suatu pekerjaan bagi pemiliknya Bukan Masa kau tak paham aturan ini Kembali perempuan itu berkata Siolui mengangguk Tidak menjawab Aku tahu kau adalah seorang lelaki yang punya harga diri Manusia macam kau tentunya tak akan makan gratis Lantas kabur bukan Siolui tidak menjawab Dengan cepat dihabiskan isi mangkuknya hingga ludas Kemudian setelah meletakkan kembali sumpitnya ke meja Ia baru bertanya Pekerjaan apa yang harus kulakukan? Apa saja yang bisa kau kerjakan Perempuan berbaju putih itu Balik bertanya Aku bisa melakukan banyak pekerjaan Apakah ahlianmu yang utama Siolui mengawasi sepasang tangannya yang berada di atas meja dengan pandangan termangu Sementara kelopak matanya kelihatan semakin menyusut Sambil mengawasi anak muda itu Kembali perempuan berbaju purjah itu berkata Setiap orang pasti memiliki suatu keahlian khusus Ada sementara orang punya keahlian men kecapi, men catur, melukis atau menulis Ada pula sementara orang yang ahli dalam pengobatan, ilmu nujum ataupun ilmu perbintangan Bahkan ada juga sementara orang yang punya keahlian membunuh orang Kau termasuk yang mana kembali Siolui termenung beberapa saat Kemudian baru sahupnya sepatah demi sepatah Keahlianku adalah menerima bacokan golok Menerima bacokan golok Menerima bacokan golok juga termasuk Satu keahlian belum genap Sepuluh hari aku sudah menerima tujuh-delapan kali bacokan golok Paling tidak pengalamanku dalam masalah ini cukup banyak Jawab Siolui hambar Apa gunanya menerima bacokan golok sangat berguna Coba kau jelaskan Apa gunanya aku telah makan nasimu Apa salahnya jika kau membacokku satu kali Jadi hutang-priutang kita segera impas Perempuan berbaju putih itu segera tertawa Kenapa aku mesti membacokmu Apa keuntungannya buatku setelah memutar biji matanya berulang kali Kembali ia melanjutkan HMMM bisa menerima tujuh-delapan bacokan senjata tanpa kehilangan nyawa Rasanya kemampuanmu ini terhitung juga satu keahlian Siapa bilang bukan satu keahlian Orang yang mampu menerima bacokan senjata Tentunya mampu juga bukan untuk membunuh orang Oh, baik, kata perempuan berbaju putih itu tiba-tiba sambil bertepuk tangan Bagaimana kalau kau membantuku menghabisi nyawa dua orang? Asal kau berhasil, hutang-priutang di antara kita Kuanggap lunas perkataan itu sangat enteng dan wajar Seolah-olah karena orang telah berhutang sebutir telur ayam Maka wajar bila orang lain harus membayar dengan dua butir telur Apakah kau tidak merasa nilai harga dari dua mangkuk nasimu kelewat mahal Ujar Siaului sambil tertawa Tidak, sama sekali tidak mahal Tidak mahal kedua mangkuk nasiku sangat istimewa Orang biasa tak akan bisa mencicipinya apa keistimewaannya Karena dalam nasi itu sudah ku campuri dengan sesuatu benda yang sangat istimewa Apa itu racun ia mengawasi Siaului tanpa berkedip Seolah-olah ingin melihat Siaului terjatuh dari duduknya lantaran kaget dan ketakutan Tapi Siaului tidak kaget Jangan lagi menggerakkan badannya Bahkan mata pun sama sekali tak berkedip Kau tidak percaya tanya perempuan berbaju putih itu dengan kening berkerut Kedua mangkuk nasi itu sudah habis ku makan Sekarang, percaya atau tidak percaya sudah bukan masalah yang penting Tidak penting? Tahukah kau orang yang telah makan racun bakal mampus Tentu saja aku tahu Kau ingin mati tidak? Kalau begitu bantulah aku membunuh kedua orang itu Kata perempuan berbaju putih itu sambil menghembuskan napas lega Bagaimanapun kau toh tidak kenal dengan mereka berdua Apalagi cuma dua orang, tidak termasuk banyak YAAA Memang tidak banyak, tunggulah sampai mereka muncul di sini Setelah itu kau boleh segera turun tangan menghabisi nyawa mereka berdua Tidak, aku tak akan membunuh, tidak mau Kenapa tidak mau berubah paras muka perempuan muda berbaju putih itu? Kalau tidak mau YAAA tidak mau Tak ada kenapa-kenapa Tahukah kau siapa yang ingin kubunuh justru karena tidak tahu Maka aku tak bisa membunuh mereka berdua Kau ingin tahu siapa mereka berdua tidak? Juga tak perlu Bila kau tidak membunuh mereka Kau sendiri yang bakal mampus Tiba-tiba si YAAA tidak bicara lagi Pelan-pelan dia bangkit berdiri lalu berjalan keluar meninggalkan ruang dapur Mau kemana kau tegur perempuan berbaju putih itu? Menunggu saat mati Kau lebih suka mati daripada melakukannya Si YAAA malas untuk menggubris Berpalingpun tidak ia pergi meninggalkan tempat itu Perempuan berbaju putih itu menggigit bibirnya kencang-kencang Sambil mencak-mencak kegusaran Teriaknya keras Kau sebetulnya manusia atau keledai-keledai terdengar suara si YAAA bergema dari kejauhan 4. Siaului berbaring tanpa bergerak Ia merasa dirinya sangat menggelikan Sewaktu kawanan tawan datang mencari balas Tempo hari, banyak sekali manusia yang mati terbunuh dalam pertempuran itu Genangan darah berceceran membasahi seluruh hantai Waktu itu dia tidak mati Kemudian Agoyo dari perguruan banjir darah Hiat Yeubun menempelkan goloknya di atas leher sendiri Meti golok telah merobek kulit badannya Dia juga tidak mati 5 raja neraka dari 5 istana Gerombolan Nigo Go Tian Giam Lo Termasuk jagoan-jagoan dunia perselatan yang berilmu sangat tinggi Selain kejam, mereka pun sangat telengas Tusukan pedangnya waktu itu jelas sekali telah tembus di badannya Tapi dia pun tidak mati Tapi kini, hanya gara-gara menghabiskan dua mangkuk nasi yang masih panas mengepul Dia harus menunggu ajal di sini, bahkan mati secara mengenaskan Apakah kejadian semacam ini tidak sangat menggelikan? Tentu saja jika mau dia bisa turun tangan menangkap perempuan berbaju putih itu Dan memaksanya untuk menyerahkan obat penawar Tapi dia tidak berbuat begitu Bukan dikarekan dia takut tenaga dalam tubuhnya belum pulih Sehingga tak mampu menandingi kemampuan orang Kalau seseorang harus mati, apalagi yang mesti ditakuti? Dia tidak berbuat begini karena dia merasa malas, merasa segan untuk melakukannya Kenapa perempuan berbaju putih itu dapat muncul di sana? Siapa yang ingin dibunuhnya? Siapa pula perempuan itu? Siolui tidak bertanya, dia malas bertanya Kini, apapun yang terjadi sudah tidak menarik minatnya lagi untuk diketahui Dia tak ambil peduli Gejala semacam ini memang satu gejala yang sangat menakutkan Mengapa dia berubah jadi begini? Jangankan orang lain, dia pribadi pun tidak habis mengerti Dia pun malas untuk memikirkan semuanya ini Perasaan menunggu datangnya ajal dirasakan sebagai sesuatu kenikmatan tersendiri Paling tidak mati akan membuat segala urusan jadi beres Tak ada yang perlu dirisaukan dan dipikirkan lagi Ting, ting, tong, tong Dari luar kamar terdengar ada suara orang sedang memukul sesuatu Entah apa yang sedang dipukul hingga menimbulkan suara nyaring Sampai lama kemudian suara itu baru berhenti Menyusul kemudian dari luar kamar muncul orang Dua lelaki kekar berbaju hijau berjalan masuk ke samping pembaringannya Sambil menggotong peti mati yang terbuat dari papan tipis Rupanya suara ketukan yang terdengar di luar kamar tadi berasal dari peti mati yang sedang dipaku Ia tak mengira orang-orang itu telah memikirkan secara sempurna Sehingga urusan akhir dirinya pun telah dipersiapkan lebih dulu Ketika memandang ke arahnya, kedua lelaki berbaju hijau itu seperti sedang melihat sesosok mayat saja Tiba-tiba mereka bungkukan badan memberi hormat Orang hidup memang selalu bersikap lebih hormat terhadap orang mati Siau Louis malas menggubris, dia hanya tiduran tanpa bergerak Keadaannya memang tak berbeda dengan sesosok mayat Lelaki berbaju hijau itu berjalan keluar dari kamar Sesaat kemudian ternyata mereka balik lagi ke dalam sambil menggotong sebuah peti mati lagi Peti mati yang kedua itu diletakkan persis di samping peti mati pertama Buat satu orang kenapa mesti disediakan dua buah peti mati? Siau Louis masih malas untuk bertanya Mau sebuah peti mati atau dua buah peti mati bukan urusannya Buat dia mau pakai peti mati atau sama sekali tak pakai bukan masalah Dia tak peduli Berapa saat lewat dalam keheningan Tiba-tiba perempuan muda berbaju putih itu muncul kembali dalam ruangan Ia berdiri di ujung pembaringan sambil mengawasi anak muda itu Siau Louis tidak peduli Ia masih tejamkan matanya Peti mati sudah disediakan Kata perempuan berbaju putih itu kemudian Hanya saja karena disiapkan secara mendadak Maka peti mati itu kurang mewah Tapi paling tidak jauh lebih Mendingan ketimbang tanpa peti mati sama sekali Siau Louis tidak menggubris Kembali perempuan berbaju putih itu berkata Tolong tanya apakah kau masih bisa merangkak sendiri masuk ke dalam peti mati itu Daripada setelah kau mati Nanti aku harus panggil orang lagi untuk menggotong mayatmu Ia mengawasi Siau Louis tanpa berkedip Seolah-olah berharap anak muda itu akan mencak-mencak kegusaran Lalu beradu jiwa dengannya Siau Louis tidak marah juga tidak menyerang Dia benar-benar bangkit berdiri dan merangkak masuk ke dalam peti mati Lalu membaringkan diri secara santai Wajahnya tenang tidak menunjukkan perubahan perasaan apapun Terteguan perempuan muda berbaju putih itu Sampai lama kemudian dia baru menghela nafas dan berkata lagi Kita belum pernah kenal sebelumnya Tak nyana hari ini mesti mati bersama Inikah yang disebut jodoh perempuan itu berjalan mendekati peti mati kedua Lalu merangkak masuk dan membaringkan diri di situ Siau Louis benar-benar keheranan Tapi dia masih berusaha menahan diri tidak mengajukan pertanyaan apapun Dia tak tahu permainan busuk apalagi yang sedang direncanakan perempuan itu Perempuan berbaju putih itu tidak bicara Setelah membaringkan diri di dalam peti mati Ia pun pejamkan kedua matanya Seolah-olah sedang menunggu datangnya ajal Kembali keheningan mencekam seluruh ruangan Lewat beberapa saat kemudian tiba-tiba perempuan itu menghela nafas Tanyanya, tahukah kau apa yang sedang kupikirkan sekarang Tampaknya ia tahu siau Louis tak bakal buka suara Maka kembali lanjutnya Aku sedang berpikir Bila orang lain Menjumpai kita berdua mati bersama Mungkinkah mereka akan salah menduga bahwa kita mati Karena cinta siau Louis tak dapat menahan diri lagi Mendadak tegurnya Kenapa kau mesti mati bersamaku Karena kau telah mencelakai aku Dia sendiri yang telah mencelakai orang lain lebih dulu Sekarang malah menuduh orang lain yang mencelakainya Siau Louis kembali tidak berbicara Tahukah kau Kenapa aku mengatakan kau yang telah mencelakai Kutanya perempuan berbaju putih itu lagi Aku tak tahu Sebab jika kau bersedia membantu aku Membantai kedua orang tersebut Maka aku tak usah mati Jadi kedua orang itu mau membunuhmu Tanya siau Louis dengan kening berkerut Perempuan muda berbaju putih itu menghela napas panjang Bukan hanya ingin membunuhku saja Besar kemungkinan mereka akan mencincangku Hingga hancur berketing-keting Sebab itu paling baik bagiku adalah mati duluan Maka kau berbaring dulu ke dalam peti mati Karena aku pun sedang menunggu mati Bila mereka muncul nanti Maka aku akan mati duluan Lah tertawa Suara tertawanya sangat memilukan Terusnya Sekalipun setelah kematianku nanti Mereka masih tetap menyeretku keluar dari peti mati Paling tidak aku toh bisa mati Sewaktu masih berada dalam peti mati Walaupun dia melukiskan kejadian itu Dengan kata-kata yang sederhana Tapi dalam kata yang amar singkat itu Dia telah melukiskan betapa kejam dan sadisnya Kedua orang musuhnya Siapapun yang telah mendengar penuturan tersebut Bisa dipastikan akan menaruh kesan jelek Terhadap kedua orang itu Siolui tidak menunjukkan simpatiknya Dengan suara ketus yang menegur Masih banyak tempat yang bisa kau pakai untuk mati Kenapa harus datang kemari dan mati di sini? Sebab sesungguhnya aku masih belum kepingin mati Maka aku sengaja melarikan diri kemari Kenapa perempuan muda berbaju putih itu kembali menghela nafas panjang? Sebab sebenarnya aku mengira di sini Ini bakal bertemu orang yang bakal menolong aku Siapa tinjan kut oha Siolui merasa nama tersebut seakan-akan sangat dikenalnya Tapi dia pun merasa teramat asing Kembali perempuan berbaju putih itu berkata Sewaktu tiba di sini Ternyata ia sudah pergi Maka aku mengira dia telah meninggalkan pesan kepadamu sebelum pergi Kau salah Sahut Siolui dengan nada sedih Aku sendiri pun tidak tahu kalau dia benar-benar akan pergi Dia sengaja memperberat nadanya sewaktu menyebut kata benar-benar Seakan-akan dia hendak mempertegas sesuatu Seolah-olah dia menganggap perempuan yang selalu membayangi dirinya itu Tak berakal pergi meninggalkan dirinya Tapi dalam hati kecilnya dia lebih berharap tinjan kut betul-betul telah pergi lantaran putus asa Kemana dia telah pergi? Mungkin jawabannya tetap akan menjadi misteri sepanjang masa Namun ada satu hal dia lebih percaya dan yakin Kemana pun tinjan kut pergi Walau sampai ke ujung langit atau dasar samudera pun Perempuan ini akan selalu berusaha merawat dan menjaganya Sebab di dalam pandangan serta hati kecilnya Selain dirinya, di dunia ini sudah tak ada kehidupan lain Tiba-tiba perempuan muda berbaju putih itu bangun dan duduk di dalam peti mati Tanyanya, sebetulnya apa hubunganmu dengan tinjan kut? Aku tak punya hubungan apa-apa dengan orang itu, Oh Oha? Lantas kenapa kau bisa berada di sini? Si Olui masih tetap berbaring tanpa gerak Sepasang matanya dipejamkan erat-erat Keadaannya tak ubahnya sesosok mayat Sekalipun begitu, paling tidak dia masih punya satu kelebihan Dibandingkan dengan orang mati, dia masih bernapas Dia hanya menghela nafas panjang Malas untuk menjawab, sama sekali tak ingin menjawab Keheningan kembali mencekam seluruh ruangan Sampai lama, lama sekali Belum juga kedengaran sesuatu gerakan Tak kedengaran suara apapun Tanpa harus menggigit ujung jari sendiri pun Si Olui tahu kalau dia masih tetap hidup Sebab ia masih dapat menangkap suara nafas sendiri Orang mati tak mungkin bisa bernapas Suara nafas itu berasal dari suara nafas sendiri Sedang suasana di peti mati sebelah sangat hening Tak kedengaran suara apapun Termasuk suara nafas Mungkinkah perempuan itu sudah mati? Si Olui melompat bangun dengan perasaan penuh tanda tanya Dia mencoba periksa peti mati sebelah Ternyata peti mati itu kosong Tanpa penghuni Oh Si Olui berjalan keluar dari setu Oh Tiong Tak jauh dari Oh Tiong Tampak sebuah kereta kuda yang amat mewah parkir di situ Dengan langkah kaki yang berat ia berjalan mendekati kereta itu Menyingkap tirai kereta dan masuk ke dalam ruangan Dalam ruang kereta itu duduk seorang perempuan Dia adalah perempuan muda berbaju putih itu Kau telah bertemu dengan Leong Su Dengan ada tak sabaran perempuan berbaju putih itu bertanya Paras muka Si Olui nampak sangat berat dan serius Dia mengangguk pelan Kereta kuda segera dilarikan kencang meninggalkan tempat itu Begitu kencang larinya kuda membuat ruang kereta tersebut bergoncang sangat keras Di tengah keheningan Perempuan berbaju putih itu melirik Si Olui Uya sekejap, tiba-tiba karanya Aku turun di sini saja Si Olui tidak mencegah Baru saja perempuan berbaju putih itu Hendak menyingkap tirai untuk melompat turun dari kereta Tiba-tiba tangannya dicengkeram seseorang Cengkeraman itu sangat kuat dan kencang Ohaha perempuan berbaju putih itu berseru tertahan Beritahu aku ujar Si Olui dengan ada marah Kenapa kau tak tega turun tangan terhadap orang Si Olui itu Perempuan berbaju putih itu tertawa Jika kau betul-betul mencintai nona Jan Jan Seharusnya kau biarkan orang dari marga Lui itu tetap hidup Kalau tidak kau bakal kehilangan perempuan itu Aku tidak percaya Tukas Yauhoya Kau tak perlu percaya kepadaku Tapi harus percaya dengan ucapan Kim Chuan HMM Apalagi orang itu Aku lebih tak percaya jawab Si Olui dengan ada menghina Dia memang punya alasan untuk tidak percaya Kim Chuan Orang yang gagal mencicipi buah anggur selalu akan mengatakan Kalau anggur itu kecut Konon, menurut Kim Chuan Jan Jan hanya cinta satu orang sepanjang hidupnya Orang itu adalah Si Olui Tapi kemudian Si Olui juga yang telah meninggalkan dirinya Oleh sebab itu Jan Jan ingin balas dendam Ia tak segan membiarkan dirinya jatuh ke dalam pulukan Si Olui Tujuannya tak lain hanya ingin balas dendam terhadap Si Olui Dari dalam benak Jan Jan Tapi ada satu hal dia percaya sekali Yaitu apa yang dikatakan perempuan berbaju putih itu setelah dia bertemu Si Olui Orang itu sama sekali tak pandang penting Yawa sendiri Masalah inikah yang membuat Jan Jan sangat merisaukan Si Olui? Si Olui tidak percaya Maka ia sengaja datang sendiri berjumpa dengan Leong Su Mungkin sesungguhnya dia tak perlu berbuat begitu Tapi untuk membuktikan kebenaran kata-kata Kim Kwan Dia datang juga untuk bertemu Leong Su Sekarang dia mengerti Ia benar-benar paham Seorang lelaki yang bisa membuat Leong Su begitu kagum Begitu menaruh hormat Memang sangat pantas untuk dicintai perempuan macam Jan Jan Mencintainya dengan sepenuh hati Perempuan muda berbaju putih itu belum pernah dicintai lelaki Dia pun belum pernah mencintai lelaki Yang bisa dia lakukan hanya membunuh orang Baik lelaki atau perempuan Semuanya dibunuh tanpa pandang bulu Maka orang menyebutnya Leng Hiat Kwan Im Kwan Im berdarah dingin Atas perintah dari Si Olui Dan atas keterangan yang berhasil dihimpunnya dari penuturan Leong Su Dia mengambil kesimpulan Kemungkinan besar orang yang telah berhasil melarikan Si Olui adalah Ting Jan Kut Ternyata dugaannya tidak meleset Ketika ia datang mencari mereka Ting Jan Kut maupun Ting Ting telah pergi meninggalkan tempat itu Tinggal Si Olui seorang diri sedang berbaring di atas pembaringan Waktu itu Si Olui sedang tertidur nyenyak Satu kesempatan yang sangat berharga baginya untuk turun tangan menghabisi nyawanya Tapi ia tidak berbuat demikian Selama hidup, Leng Hiat Kwan Im tak pernah ragu atau sanksi dalam menjalankan aksinya Dia tak kenal arti kata tak Tega, tapi kenyataan bicara lain Dia telah membuang peluang yang sangat baik itu dengan begitu saja Persoalan inilah yang membuat Si Olui risau bercampur marah Manusia semacam Leng Hiat Kwan Im saja tak tega membunuh Si Olui Hal ini membuktikan posisi Si Olui dalam perasaan Jan Jan memang sangat istimewa Si Olui belum pernah merasakan risau atau gundah pikirannya Tapi sekarang dia mulai risau, mulai gundah pikirannya Jan Jan sudah tidak menundukkan kepalanya Paras mukanya mulai bersinar Senyum manis bagai datangnya musim semi selalu tersungging menghiasi bibirnya Kini, bukan saja dia akan mengubah nasib sendiri Juga berusaha menguasahi nasib orang lain Tak dipungkiri semuanya ini akan menjadi satu kenyataan Si Olui sudah berada dalam cengkeramannya O malam semakin kelam Keheningan mencekam seluruh distrik Tia Tse Tsu Ohtong Di ruang tengah Piao Kiok Leong Su dan Ouyang Chi sedang duduk berhadapan sambil minum arak Paras muka mereka berdua kelihatan sangat serius Arak yang sedang diteguknya sekarang entah dipakai untuk membangkitkan keberanian Atau justru untuk menghilangkan semua kemurungan hati Beberapa orang pengawal bertubuh kekar berdiri berjajar di sisi ruangan Semuanya menggembol senjata Barisan pertempuran telah dipersiapkan Semuanya ini menambah tegang dan seriusnya keadaan di situ Sio Piao, Chong Kuan dari perusahaan ekspedisi itu berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah terburu-buru Setelah memberi hormat katanya Chong Piao tahu Semua perintahmu telah dilaksanakan Masih tersisa berapa orang di sini Tanya Leong Su sambil menundukan kepalanya Kecuali berapa puluh orang sana keluarga Yang lain rela tetap tinggal di sini Sudah kau terangkan situasi yang sedang kita hadapi Sudah, dan mereka ikhlas mati hidup bersama Chong Piao Tau sahut Sio Piao penuh semangat Bagus tiba-tiba dia bangkit diri Setelah menyapu sekejap wajah semua yang hadir dalam ruang tengah Katanya sambil menghela nafas panjang Hei, walaupun aku tahu Saudara sekalian tetap di sini karena dasar niat baik Tapi aku, aku tak tega menyusahkan kalian semua Berak tiba-tiba Oh Yang Chi mengebrak meja dengan penuh emosi Hiat Ye U Bun telah muncul di depan pintu rumah kita Paling-paling kita beradu nyawa dengan mereka Malam ini kita harus membuat satu penyelesaian Yang tuntas Leong Su mengerutkan dahi Setelah termenung sejenak katanya lagi Malam ini Hiat Ye U Bun datang menyerang secara tiba-tiba Aku rasa Oh Ihwi Tia Tsing dan Gong Kong Tiga Piao To kita tak sempat balik kemari Dengan andalkan kita berdua untuk mengatasi situasi pada malam ini Aku rasa dia memang sudah tua Semua kegagahan dan keberaniannya di masa lampau telah mulai surut Oh Yang Chi sangat memahami maksudnya Ia berbicara begitu bukan untuk menutupi kelemahan sendiri Tapi dia tak tega membiarkan anak buahnya yang begitu setia mengalami nasib yang sangat tragis Semua orang dalam sungai telaga cukup paham dengan sepak terjang Hiat Ye U Bun Perguruan banjir darah itu Tahu betapa kejam dan telengasnya perbuatan mereka Oh Yang Chi tidak bicara lagi Ia angkat sawanya dan meneguk habis isinya Keheningan yang luar biasa kembali mencekam seluruh gedung Tiba-tiba terdengar beberapa kali jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang dari luar halaman Mereka datang seru lengsu dengan wajah berubah Seorang pengawal buru-buru berlari mendekat sambil menyodorkan sebuah tombak sepanjang 1,4 kaki Baru saja ia menerima tombak tersebut Oh Yang Chi sambil mengetarkan cambuk hitamnya telah meluncur keluar dari ruangan Oh Yang, Leong Su berteriak cemas Tapi dia tidak mencegahnya lebih lanjut Dengan satu gerakan yang sangat cepat Oh Yang Chi melompat ke dalam halaman Di situ dua puluhan orang pengawal telah terlibat dalam satu pertempuran sengit Beberapa orang di antaranya telah terkapar bermandikan darah Tampaknya mereka sudah keteteran dan tak sanggup membendung serbuan Dua orang musuhnya kedua orang penyerang itu bukan lain adalah si payung dan si golok dari neraka Giam Losan dan Giam Lotu Mereka sedang menyerbu ke arah ruang tengah dengan garangnya Oh Yang Chi segera menghadang, ruang hitamnya digetarkan kuat-kuat mengancam wajah Giam Lotu Bagaikan seekor ular berbisa, ruang hitam itu langsung menyambar ke depan dan berubah menusuk tubuh lawan Giam Lotu buru-buru mengayunkan senjatanya menangkis Ketika kedua buah senjata itu saling membentur, segera terdengarlah suara benturan yang amat ngering Menggunakan peluang tersebut, Giam Losan merangsak ke depan Senjata payung majanya dihantamkan ke atas kepala Oh Yang Chi Leong Su membentak keras, tombaknya digetarkan keras langsung menangkis datangnya hantaman payung itu Di tengah suara bentakan, Leong Su melancarkan berapa kali tusukan maut dengan tombaknya Serangan yang dilancarkan secara bertubi-tubi ini memaksa Giam Losan harus berkelit ke samping Otomatis ancamannya terhadap Oh Yang Chi pun segera terpatahkan Leong Su teriak Giam Losan sambil tertawa seram Malam ini kalian pasti mampus Leong Su sangat paham Mustahil pihak lawan hanya mengirim dua orang jago untuk menumpas mereka Kehadiran Orang ini jelas hanya sebagai pembukaan Jago-jago Hiat Yubun yang lebih tangguh pasti sudah bersembunyi di tempat kegelapan Dan menunggu peluang untuk melancarkan serangan mematikan Musuh yang bersembunyi di kegelapan selalu lebih menakutkan ketimbang musuh yang telah tampil keluar Karena bokongan adalah serangan yang sangat menakutkan Leong Su tidak takut menghadapi kedua orang itu Tapi dia tak bisa menduga jagoan tangguh macam apa saja yang masih bersembunyi dan belum tampil itu Tombaknya diputar semakin ketat Kali ini dia tusuk dada Giam Losan sambil menghardik HMRNM Kalau cuma kalian berdua mah masih ketinggalan jauh Berapa banyak jago yang kalian bawa kali ini Suruh mereka tampil semuanya bunuh ayam tak perlu memakai golok penjaga kebau Rasakan dulu kehebatanku ini teriak Giam Losan geram Biarpun payung baja itu kelihatan berat sekali Namun dalam genggamannya kelihatan begitu enteng bagaikan payung yang terbuat dari kertas biasa Biarpun digunakan untuk menusuk atau membabat Semua gerakan dilakukan enteng sekali Pertempuran sengit segera berkobar Tiba-tiba terdengar suara tertawa seram bergema di seluruh angkasa Tidak diketahui berasa dari mana suara itu Tapi tertawanya begitu menyeramkan Membuat bulu kuduk semua orang pada berdiri Bersamaan dengan selesainya suara tertawa itu Terdengar seseorang dengan suara yang sangat parau dan berat berseru Aku dengar Gautian Giam Losan Neraka dari lima istana sangat tersohor di dalam dunia persilatan Heran, kenapa makin lama kelihatan semakin tak becus Sangat tepat perkataanmu itu Sambung suara lain yang keras, nyaring dan penuh tenaga Tempo hari sudah ada tiga orang yang pecundang Dua yang tersisa memang semakin tak becus Untung malam itu suasana sangat gelap Sehingga wajah Giam Losan dan Giam Losu yang berubah jadi merah padam Bagaikan kepiting rebus tidak kelihatan jelas Seperti terangsang oleh ucapsen tersebut Serangan yang dilancasen kedua orang itu makin gencar dan ketat Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya Mereka meneter Liong Su dan Oye Chi habis-habisan Begitu sengit jalannya pertempuran itu membuat kawanan Piausu yang lain Tak berpeluang untuk melibatkan diri dalam pertempuran Mereka hanya bersorak-sorai di pinggir kalangan sambil memberi semangat Jangan cuma nonton keramaian Kembali suara yang parau itu berkata Lebih baik kita selesaikan panggung pertarungan ini secepatnya baik Kau duluan Atau aku duluan kata suara yang nyaring kuat itu Tua muda ada urutannya Tentu saja kau harus duluan Seru suara parau itu sambil tertawa keras Baik bersamaan dengan seruan itu Tampak sesosok bayangan hitam meluncur turun dari atas atap rumah Cepat bagaikan sambaran seekor Raja Wali yang terjun dari angkasa Belum lagi mencapai permukaan tanah Kembali bayangan hitam itu mengebaskan kedua ujung bajunya ke depan Selapis cahaya tajam yang menyilaukan Mereka segera berhamburan di angkasa Mereka uang pencabut nyawa Teriak Leong Su dengan perasaan amat kaget Sayang peringatannya kalah cepat dengan sambaran cahaya tajam itu Jeritan ngeri yang memilukan hati bergema silih berganti Dalam waktu sekejap sudah puluhan orang piausu yang termakan senjata rahasia itu dan roboh terkapar di tanah Siapapun tidak mengira hiat Yeubun Ternyata berhasil mengundang dua tokoh senjata rahasia untuk mendukung aksinya Lam Chee Paksah, metu uang dari selatan pasir dari utara adalah dua jagoan yang sangat tangguh kepandainya Nama besar Toh Miya Kim Chee, metu uang pencabut nyawa Lam Kiong Leong memang bukan nama kosong Ilmu hujan bunga menyelimuti angkasa yang baru saja digunakan sungguh mengerikan Begitu metu uang emasnya disambit keluar, dalam sekejap metapuluhan orang jago telah kehilangan nyawa Leong Su teramat gusar, darah dalam tubuhnya serasa mendidih Dengan satu tusukan keras dia paksa giam losan untuk minggir ke samping Kemudian dengan langkah lebar dia mendekati Lam Kiong Leong Bentaknya, membokong orang dengan senjata rahasia bukan termasuk kepandain hebat Lihat tombaku dengan kekuatan yang mahadasyat bagai sambaran halilintar dia tusuk dada musuhnya Lam Kiong Leong tidak melayani tusukan itu Dengan cekatan dia bergelit ke samping kemudian melejit ke atas atap rumah Leong Su ejeknya sambil tertawa Pengetahuanmu benar-benar sangat cupat Aku tidak pernah menggunakan emgi Yang kupakai adalah Leong Su benar-benar amat gusar Ia tidak memberi kesempatan kepada musuhnya untuk menyelesaikan perkataan itu Dengan satu lompatan Ia mengejar ke atas atap rumah sambil melancarkan sebuah serangan maut Baru saja telapak kakinya menempel di atas wungan rumah Mendadak terasa ada segulung sambaran angin tajam mengancam Tiba dari samping Di tengah hembusan angin yang sangat tajam itu terselip segumpal pasir besi yang mengerikan Si metu uang dari selatan lemce dan si pasir dari utara paksa benar-benar merupakan jagoan yang sangat tangguh Kerja sama mereka luar biasa bahkan saling menutupi kelemahan lawan Orang yang baru saja melancarkan serangan maut itu tak lain adalah Toksah Jiyu, si tangan pasir beracun, Guiki Dengan perasaan terkesiap buru-buru Leong Su melompat mundur ke belakang berusaha menghindarkan diri Sayang keadaan sudah terlambat, tiba-tiba wajahnya terasa amat sakit hingga merasuk ke tulang sum-sum Belum sadar apa yang terjadi, tubuhnya sudah roboh terjungkal ke bawah Suya, jerit Ouyang Chi dengan perasaan terkesiap Mengetahui saudara angkatnya terluka parah Buru-buru Ouyang Chi bergeser ke samping dan berusaha memberi pertolongan Sayang tindakannya ini membuat perhatiannya terpecah Menggunakan kesempatan yang sangat baik ini Dia melocu mengayunkan senjata cepat-cepat Dengan satu tebasan kilat dia bacok lengan kanannya yang memegang ruyung itu hingga terkurung menjadi dua bagian Ouyang Chi seperti tidak merasa kesakitan Bahkan ia tidak sadar kalau lengannya telah terbabat kutung Menunggu sampai ia tiba di samping Leong Su dan berniat membopong tubuhnya Ia baru terkesiap karena bukan saja tangannya tak bisa digunakan lagi Bahkan badannya jadi sempoyongan Tak ampun kedua orang itu bertumbukan satu dengan lainnya lalu jatuh berguling di atas tanali Lam Chi paksa segera memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya Bagaikan sampiran kilat cepatnya mereka berdua menyerbu ke tengah gerobolan manusia Tanpa memberi ampun lagi mereka tebarkan matu uang pencabut nyawa serta pasir beracunnya ke tengah kawanan Piao Su itu Jeritan ngeri yang memilukan hati bergema silih berganti Satu per satu kawanan Piao Su itu roboh bergelimpangan ke atas tanah Giam Lotu tidak tidak diam Ia langsung menyerbu ke tengah gedung Sementara Giam Losan mendekati Leong Su dan Ouyang Chi Dengan gerakan cepat dia ayunkan payungnya menghantam batok kepala kedua orang itu Di saat yang kritis itulah Mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari luar tembok pekarangan dan langsung mendekati arna pertempuran Gerakan orang itu sudah bukan dekat lagi Lebih tepat kalau dibilang sudah tak menggubris keselamatan jiwa sendiri Tanpa ambil peduli ancaman maut yang datang dari payung maut tersebut Ia menerkam Giam Losan dengan satu terjangan keras Giam Losan jadi gelagapan Dia tak mengira musuhnya begitu dekat Dalam kaget dan bingungnya ia tak sanggup menghindarkan diri Badannya segera tertumbuk secara telak Benturan itu betul-betul sangat keras Kedua orang itu segera terpental dan mundur sempoyongan Begitu mendadaknya kejadian ini Giam Losan sampai tak sempat melihat jelas wajah lawannya Meski begitu, ia bisa menebak siapa gerangan orang itu Seumur hidup, Giam Losan hanya pernah satu kali bertemu dengan orang senekat ini Orang itu tak lain adalah si Olui Dugaannya memang tak meleset Orang itu adalah si Olui Ketika berhasil menerjang tubuh Giam Losan hingga terpental mundur Kembali ia menyelingap maju dua langkah Lalu dengan kecepatan bagai kilat ia cengkeram pergelangan tangan lawan Dengan perasaan ngeri bercampur seram buru-buru Giam Losan melompat mundur Melepaskan diri dari ancaman Teriaknya keras Dia adalah Leong Go Buru-buru Lam Kiong Leong dan Guiki membalikan tubuhnya hingga bersama Giam Losan Berbentuk posisi segitiga dan mengepung si Olui di tengah arena Tau kalau kedua orang rekannya sudah mulai bertindak Keberanian Giam Losan tumbuh kembali Ia tarik napas panjang lalu sambil tertawa seram teriaknya Leong Go, tepat sekali kedatanganmu kali ini Kami jadi tak perlu repot-repot pergi mencarimu Sementara itu si Olui sudah mengetahui kondisi Leong Su Serta Ouyang Chi yang terluka parah dan roboh terkapar di tanah Hatinya terasa amat sakit bagaikan diiris-iris Apa mau dikata ia tak punya kesempatan lagi untuk menolong mereka Kini, musuh tangguh berada di depan mata Kecuali beradu jiwa, dia sudah tak punya pilihan lain Untung saja selembar jiwa yang dimilikinya sekarang sudah bukan menjadi miliknya lagi Bisa mati demi membela Leong Su rasanya jauh lebih bernilai ketimbang harus mati Gara-gara salah makan dua mangkuk nasi dari si perempuan berbaju putih itu Nyawa adalah sesuatu yang sangat berharga Jika seseorang sudah tak takut mati, maka tak ada kejadian apapun yang lebih menakutkan lagi di dunia ini Si Olui tertawa hambar, sahutnya Betul, mungkin kedatanganku sedikit agak terlambat Tapi bagaimanapun juga aku telah datang Giam Losan tidak melancarkan serangan Ia mengeripkan matanya ke arah Lam Kiong Leong dan Gui Ki memberi tanda Kemudian sambil melompat mundur serunya Ku serahkan bocah tengik itu kepada kalian Berdua Gui Ki tertawa terkekeh-kekeh Katanya dengan suara parau Saudara Lam Kiong, kelihatannya kali ini aku harus turun tangan duluan Baik sahut Lam Kiong Leong tertawa Gui Ki menggerakkan bahunya siap melancarkan serangan Tapi belum sempat serangan dilepaskan tiba-tiba ia menjerit kesakitan Sambil menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan Ia berguling-guling di lantai sambil berteriak ngeri Aduh mataku Mataku, perubahan ini terjadi sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan siapapun Lam Kiong Leong maupun Giam Losan terkesiap Untuk sesaat mereka hanya bisa saling berpandangan dengan perasaan bingung Belum lagi perasaan hati mereka jadi tenang Tiba-tiba dari atas dinding pekarangan kembali muncul sesosok bayangan manusia Di tengah kegelapan malam yang mencekam seluruh jaga tampak orang itu berbaju putih Salju dia tak lain adalah perempuan muda berbaju putih Si Kuan Im berdarah DMGM Leng Hiat Kuan Im Apakah Leng Hiat Kuan Im yang datang tegur Lam Kiong Leong dengan nada terkejut Tajam juga penglihatanmu sahut Leng Hiat Kuan Im dengan suara menyeramkan Jadi kau tidak menganggapku sebagai Tim Jankot Bukan dalam sungai telaga terdapat dua orang wanita yang paling sulit dihadapi Mereka adalah si Leng Hiat Kuan Im serta Tim Jankot Dan kebetulan mereka berdua sama-sama gemar mengenakan pakaian berwarna putih Ketika untuk pertama kalinya si Leng Hiat Kuan Im melihat bayangan tunggung Leng Hiat Kuan Im Ia sempat mengiranya sebagai Tim Jankot Tampaknya Lam Kiong Leong agak segan bercampur takut terhadap Leng Hiat Kuan Im Tapi ia menegur juga Di antara kita berdua tak pernah air sumur mengganggu air sungai Kenapa kau turun tangan begitu keji terhadap Gwi Ki Tapi kalian telah mengganggunya Jawab Leng Hiat Kuan Im sambil menuding ke arah Si Olui Apa hubungannya dengan kau HRNMM? Besar sekali hubungan kami dengus Leng Hiat Kuan Im Si Olui tak ingin menerima kebaikan hatinya Bahkan tak berani menerima kebaikan perempuan semacam ini Ting Jankot yang pernah dijumpai sudah cukup membuatnya pusing kepala Dia tak ingin berjumpa lagi dengan Ting Jankot kedua Tak tahan Si Olui menghela nafas panjang Katanya, kenapa si kau terus-menerus membuntutiku Dalam pada itu Giam Losan sudah tak bisa menahan diri lagi Menggunakan kesempatan di saat Leng Hiat Kuan Im Sedang berbicara dan bercabang perhatiannya Mendadak ia menerjang ke muka sambil melancarkan sebuah serangan maut dengan senjatanya Leng Hiat Kuan Im sama sekali tidak bergerak Dia cuma menyentilkan jari tangannya ke depan Dua titik cahaya tajam segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa Senjata payung baja milik Giam Losan ini memang khusus dibuat untuk mematahkan pelbagai serangan senjata rahasia Sayang musuh yang dihadapinya malam ini adalah seorang jagoan yang sangat tangguh Macam Leng Hiat Kuan Im, senjata andalannya jadi sama sekali tak berfaudah Seandainya dia tidak terburu napsu ingin memetik keuntungan dari keteledoran lawannya Mungkin nasib tragis tak akan menimpa dirinya Belum sempat ia melihat jelas datangnya cahaya berkilauan itu Tau-tau serangan telah tiba di depan mata Mau berkelip pun sudah tak sempat lagi Terdengar ia menjerit kesakitan Tak berbeda dengan keadaan Guiki Dia roboh berguling juga di atas tanah sambil meraung-raung seperti orang gila Giam Lotus sangat terperanjat melihat kejadian itu Bentaknya penuh kegusaran Saudara Lam Kiong, apakah kau cuma datang untuk menonton keramaian di tengah bentakan nyaring Goloknya langsung diayunkan ke tubuh Leng Hiat Kuan Im Belum sempat Leng Hiat Kuan Im melakukan sesuatu tindakan Si Olui sudah turun tangan duluan Ia sambut datangnya bacokan golok itu dengan terjangan kalap Biarpun cahaya golok berkilauan memenuhi angkasa Si Olui sama sekali tak dibuat juri Ia malah menyeruduk makin dekat Sekalipun dia sudah tak memikirkan keselatan sendiri Bukan berarti anak muda itu rela badannya dicincang semaunya oleh pihak lawan Dia berkelit ke samping meloloskan diri dari ancaman itu Kemudian sambil memutar tubuh Sepasang tangannya dirempangkan dan langsung memeluk tubuh Giam Lotus erat-erat Apalah yang dilakukannya sekarang sama sekali tidak mirip pertarungan antar jagoan tangguh Caranya bergulat tak berbeda jauh dengan pertarungan dua orang kasar yang tak punya kemampuan apa-apa Rangkulan Si Olui makin lama semakin mengencang Jepitan kedua lengannya tak berbeda dengan jepitan besi Begitu kuat dan kencangnya dia memeluk sehingga nyaris membuat Giam Lotus tak dapat bernapas Lam Kiong Leong masih berdiri terpaku dengan pandangan bodoh Diam-diam ia melirik terus ke arah Leng Hiat Kuan Im Agaknya kehadiran perempuan berbaju putih itu membuatnya segan dan takut untuk berbuat seernak sendiri Si Olui semakin mengencangkan pelukannya Kini paras muka Giam Lotus telah berubah merah padam Otot wajahnya sudah pula menonjol keluar Bagaimanapun ia coba untuk meronta Usahanya selalu tidak membuahkan hasil Pada saat itulah tiba-tiba dan atas dinding pekarangan muncul lagi belasan sosok bayangan manusia Leng Hiat Kuan Im segera berpaling tapi kemudian wajahnya nampak sangat terkejut Siapapun tak akan menyangka dan percaya kalau seorang wanita ganas macam Leng Hiat Kuan Im berdarah dingin Bisa memperlihatkan rasa kaget dan terkesiap yang luar biasa seperti saat ini Walaupun malam itu suasana amat gelap Namun dengan ketajaman matanya Dalam sekilas pandang saja ia sudah mengenal bahwa kawanan manusia berbaju tengkorak ini tak lain adalah para pengawal dari Hiat Yeubun Dan danan kawanan jago itu memang sangat aneh Selain mengenakan pakaian ketat berwarna hitam yang ditempeli lukisan tengkorak putih Wajah mereka rata-rata mengenakan juga topeng tengkorak manusia sehingga kalau dilihat dalam kegelapan Kemunculan mereka tak ubahnya seperti kemunculan kawanan tengkorak dari dalam liang kubur Membuat siapapun yang melihat jadi bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri Tak ada yang menyangka kalau ketua dari Hiat Yeubun, Soto Ling bakal tampil sendiri pada malam ini Menggunakan kesempatan di saat perempuan itu terkesiap, Lam Kiong Leong segera mengebutkan sepasang tangannya ke depan Dua belas batang matu uang pencabut nyawa dengan memancarkan cahaya ke emas-emasan langsung menyebar ke depan Leng Hiat Kuan Im terkesiap Menunggu ia sadar datangnya ancaman dan berusaha menghindar ke samping, keadaan sudah terlambat Di saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba Siow Lui melemparkan tubuh Giam Lutsu yang berada dalam cengkeramannya ke arah datangnya sambitan senjata rahasia itu Rupanya dia telah menggunakan tubuh lawannya sebagai perisai untuk menahan datangnya ancaman Dua belas batang matu uang emas sering tak menghajar sekujur tubuh Giam Lutsu Waktu itu Giam Lutsu sudah berada dalam keadaan pingsan lantaran kesakitan di cengkeram Siow Lui Maka meskipun sekujur badannya sudah dihajar dua belas buah matu uang emas Ia sama sekali tidak memperlihatkan rasa kesakitan Bahkan tak sempat menjerit ngeri lagi tubuhnya roboh terkapar di tanah dan menemui ajarnya Satu kera kematian yang sangat enak baginya Leng Hiat Kuan Im teramat gusar Walaupun rasa kaget belum lenyap dari perasaan hatinya Dengan sorot metu yang menggidikan hati ia tatap wajah Lam Kiong Leong lekat-lekat Tegurnya dengan suara menyeramkan Kau mengerti aturan tidak Lam Kiong Leong terkesiap Ia merasa hawa dingin yang menggidikan hati muncul dari atas kepalanya dan menjalar hingga ke ujung kaki Sambil tertawa getir ia segera bersiap sedia adung nyawa Ia tahu perempuan berbaju putih itu telah dibuat gelusar oleh bokongannya Serangan yang bakal dilancarkan sudah pasti sangat mematikan Pada saat itulah, dari atas dinding pekarangan kembali terdengar seseorang berteriak keras Apakah orang dari Marga Lui itu sudah mampus Aku masih segar bugar jawab si Lui sambil mendengus Lam Kiong Leong terdengar orang di atas dinding pekarangan itu berseru lagi Ketua ada perintah, lepaskan orang si Lui itu pucuk di cinta ulam tiba Memang itulah yang diharapkan Lam Kiong Leong dalam kondisi seperti ini Cepat-cepat ia soja kehadapan Leng Hiat Kuan Im Lalu serunya, maaf kalau aku tak akan melayani lagi begitu selesai berkata Tubuhnya segera melejit ke udara dan kabur meninggalkan tempat itu HMM, tak segampang itu hardik ke Leng Hiat Kuan Im Di tengah bentakan keras, dia ayunkan tangannya berulang kali melepaskan beberapa batang jarum beracun ke tubuh lawan Lam Kiong Leong terperanjat, merasa gelagat tidak menguntungkan, buru-buru ia berusaha bertelit ke samping Sayang usahanya tidak membuahkan hasil, belum lagi badannya menghindar dari ancaman tersebut Tau-tau berapa batang jarum beracun itu sudah menghajar di atas tubuhnya Diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati, tubuhnya langsung roboh terjungkal ke tanah dan jatuh di luar pagar pekarangan Leng Hiat Kuan Im tahu, belasan orang berpakaian tengkorak itu pasti akan mengeroyoknya Cepat-cepat ia memperkuat kuda-kudanya dan bersiap sedia Di luar dugaan, kawanan tengkorak itu sama sekali tidak melakukan tindakan apapun Malahan mereka segera membalikan badan dan ngeloyor pergi dari arna pertarungan Di luar gedung Tiat Seicuotong, di balik kegelapan malam yang mencekam, tampak dua orang manusia berdiri saling berhadapan Kedua orang itu berdiri dengan santai, tidak memperlihatkan sesuatu gerakan pun Belasan orang berdandan tengkorak itu langsung berlari menghampiri kedua orang itu, salah seorang di antara Rombongan tadi segera memberi hormat sambil berkata Lapor ketua, orang dari Margalu itu masih hidup ternyata salah seorang di antara dua orang Dalam kegelapan itu adalah Sutoling, ketua dari perguruan Hiat Yubun Bagus terdengar Sutoling tertawa Berarti jual beli ini bisa dilanjutkan baik, kata orang yang lain dalam kegelapan itu Dalam tiga hari, aku akan memutus orang untuk mempersembahkan penggaris mestika Giyok Jigi ke tanganmu Baik, transaksi dilanjut tanpa memperdulikan nasib anak buahnya lagi Orang itu segera membawa serta para pengawalnya berlalu meninggalkan tempat itu Dalam kegelapan, kini tinggal satu orang yang masih berdiri menanti Tak lama kemudian Leng Hiat Kuan Im muncul dari balik gedung Orang itu segera menyambutnya dan bertanya dengan tak sabar Orang si Lui itu benar-benar belum mati dia tak berdakal mati Jawab Leng Hiat Kuan Im Tapi, hingga kini aku masih tak habis mengerti Dengan kegelapan kau berhasil membujuk Sutoling Kami telah melakukan satu transaksi jual beli Jawab orang itu santai Transaksi apa dengan penggaris mestika Giyok Jigi milik keluarga kami Ditukar dengan selembar nyawa orang si Lui itu Oh! Apakah kau tidak menganggap nilai transaksi ini kelewat mahal? Ahem! Rasanya dia sendiri pun tak akan mengira Kalau nilai dari selembar nyawanya ternyata begitu mahal Tapi tidak mahal bagi kutukas orang itu cepat Dari balik kegelapan malam muncul sebuah kereta mewah Dua orang itu segera naik ke dalam kereta dan pergi meninggalkan tempat itu Malam semakin kelam, suasana pun makin hening dan sepi Malam semakin hening, dua tiga puluh sosok mayat manusia roboh bergelimpangan Memenuhi seluruh lantai gedung perusahaan ekspedisi itu Yang hidup tinggal tak seberapa Kondisi Leong Su sudah amat parah Ia dalam keadaan sekarat, napasnya sangat lirih dan tinggal satu dua Oh! Yang Chi telah kehilangan sebelah lengannya Meski begitu ia masih terhitung sangat beruntung Karena nyawanya tidak ikut lenyap Kini ia sudah memaksakan diri untuk duduk di lantai Dengan air mata bertucuran siaului berjongkok di samping Leong Su Bisiknya lirih, aku datang terlambat, aku datang terlambat Napas Leong Su sudah sangat lemah, tapi senyum kepuasan menghiasi wajahnya Katanya perlahan, bagaimanapun juga, kau telah datang kemari Kehadiranmu sudah membuat hatiku sangat puas Aku seharusnya datang sehari lebih awal Bisik siaului penuh rasa menyesal Seandainya aku datang sehari lebih awal Atau bahkan satu jam lebih awal Saudaraku, tukas Leong Su sambil tertawa getir Asal kau punya ingatan untuk datang mencariku Sekalipun kau baru muncul setelah kematianku Kau tetap telah datang Bukankah kita adalah dua bersaudara yang sejati benar? Benar, siaului mengangguk Kau adalah Leong Su, aku adalah Leong Ngo Leong Su tertawa tergelak Betul, kita adalah dua bersaudara sejati Hahaha, gelak tertawanya makin lama semakin melemah Dan akhirnya berhenti, berhenti untuk selamanya Leong Su telah meninggal Ia mati dengan perasaan hati yang sangat tenteram Sekulung senyuman masih sempat tersungging di ujung bibirnya Siaului tak sanggup menahan diri lagi Ia peluk jenasa Leong Su dan teriaknya penuh kesedihan Kakak, Olyang Chi tidak malu menjadi seorang lelaki berhati baja Tak setetes air mata pun yang membasahi matanya Dengan suara yang sangat tenang katanya Saudara Lui, Su ya tak salah bersahabat dengan kau Sekarang ia sudah memiliki saudara sejati macam dirimu Biar harus mati pun tak akan mati dengan mata Terpejam, mereka adalah orang-orang hiat Yeubun tiba-tiba Siaului bertanya Olyang Chi tidak menjawab, dia hanya mengangguk Baik seru Siaului penuh emosi Aku pasti akan mencari mereka untuk membuat perhitungan Jangan salah Olyang Chi gelisah Kau tak perlu mencari mereka Su ya sudah banyak hari menunggu kedatanganmu Dia berharap kau bisa datang segera Karena dia ingin memberitahukan berita tentang seseorang Siapa? Berita tentang Jian Jian Potong Siaului tak sabaran Olyang Chi menggeleng Orang itu pernah datang kemari dan berusaha mencari berita tentang kau Selain itu ada pula seorang wanita yang melakukan hal yang sama Wanita itu tak lain adalah perempuan berbaju putih itu Dia bukan dia yang diharapkan Sia untuk kau jumpai Lalu siapakah orang itu Siaului Kenapa dia suruh aku bertemu dengan orang ini Siaului bertanya kehranan Dia tak habis mengerti Kembali Olyang Chi menggeleng Dia cuma teringat sewaktu Siaului datang mengunjungi Lelong Su Sebelum pergi meninggalkan tempat ini Dia sempat berpesan Jika orang Siaului itu datang kemari Jangan lupa sampaikan kepadanya Suruh dia datang menemui aku Kenapa Siaului ingin bertemu dengan Siaului? Jangankan orang lain Bahkan Lelong Su sendiri pun tidak tahu Apalagi Olyang Chi Tapi ada satu hal yang mereka ketahui dengan jelas Siaului adalah orang yang pantas menjadi sahabat Tapi teramat sulit untuk menjadi sahabatnya Dalam dunia ini yang paling mahal dan paling berharga bukanlah cinta kasih Melainkan persahabatan Persahabatan yang tulus dan sejati Teman sejati tidak banyak jumlahnya Asal bisa mendapat satu dua orang saja Biar harus mati pun akan mati dengan metel terpejam Oleh sebab itu Lelong Su merasa sangat puas karena dia dapat bersahabat dengan Siaului Sekarang, dia berharap Siaului dapat berjumpa dengan Siaului Mungkin dia anggap mereka pun bisa menjalin hubungan persahabatan yang tulus dan sejati Dengan perasaan yang amat sedih dan duka Siaului Membantu Olyang Chi membereskan semua persoalan yang ada di perusahaan ekspedisi itu Sejak itu mereka berdua menjadi sahabat yang sangat akrab Tiba-tiba Olyang Chi teringat akan satu persoalan Mengapa pada malam itu Sutoling menarik kembali pasukannya di saat yang paling kritis dan melepaskan Siaului? Siaului sendiri tak tahu jawabannya Selama dua hari terakhir, kondisi perasaan mereka berdua sangat buruk Mereka masih diliputi perasaan duka yang sangat mendalam Karenanya pemuda itu tak ingin terburu-buru menjumpai Siaului Dalam kondisi seperti inilah tiba-tiba Siaului mengutus orang mengirim surat undangan Dia mengundang Siaului untuk berkunjung ke rumahnya Untuk beberapa saat Siaului merasa sangat bimbang dan tak dapat mengambil keputusan Dia coba meminta pendapat Olyang Chi Aku akan menemanimu ke sana jawab Olyang Chi segera Siaului tak bisa menampik lagi Walaupun dia segan untuk berkenalan dengan Siaului Tapi Liyong Su sangat berharap ia dapat menjumpai orang tersebut Karena itu mau tak mau dia harus pergi juga Ketika mereka berdua muncul di depan gedung Raja Muda Siaului yang mendapat laporan segera muncul sendiri untuk menyambut kedatangan mereka Kesan pertama yang timbul dalam benak Siaului tentang Siaului adalah orang ini tidak sombong, tidak jumawa dan tidak sok berkuasa Dalam bayangannya semula, Siaului tentu seorang lelaki yang congkak dan amat jumawa Dia pasti seorang macu keranjang yang suka main perempuan Ternyata apa yang diduganya salah besar Siaului memperlakukan dia bagaikan tamu agung Malahan khusus menyiapkan pesta yang sangat mewah untuk menyambut kedatangan mereka Setelah tiga putaran arak Tiba-tiba Siaului berkata Besok adalah hari pernikahan Siawte Apakah kalian berdua sudi memberi muka untuk ikut hadir Siaului saling bertukar pandangan dengan Olyang Chi Lalu jawabnya, malam ini juga aku harus pergi dari sini Tidak bisa menginap dulu barang satu dua hari Kembali Siaului menggeleng Buru-buru Olyang Chi menimpali Dia terburu-buru karena harus mencari seseorang Masa tak bisa ditunda satu dua hari saja Tanya Siaului sambil tertawa Kembali Siaului menggeleng Olyang Chi menyambung Jika sudah tahu jejaknya Biar ditunda satu dua jam pun dia tak mau Kini, kalian toh belum melalui kabar beritanya Apa salahnya jika ditunda satu dua hari saja? Saya melalui Jika kau tak keberatan Tolong beri muka kepada aku Pergilah setelah menikmati arak kegeringan Siawte esok Didesak secara berulang Kali Siaului merasa sungkan untuk menolak lagi Maka dia pun menyanggupi secara terpaksa Siawoya tidak menunjukkan perubahan wajah apapun Sementara di hati kecilnya ia tertawa Inilah keputusan paling penting yang telah ia lakukan Walaupun dia sadar Tindakan yang diambilnya saat ini merupakan keputusan yang bodoh Bahkan bisa-bisa pura-pura jadi sungguhan Tapi dia memerlukan percobaan semacam ini Satu percobaan yang mahal penting baginya Dia adalah seorang lelaki yang kelewat percaya diri Dia perlu membuktikan satu hal Membuktikan kalau Jian Jian akan menjadi miliknya Untuk selamanya Oh sejak pagi hari suasana sibuk telah mencekam Setiap anggota gedung Raja Muda itu Hiasan-hiasan mulai bermunculan di sana-sini Dari jarak berapali suasana kegembiraan pun Menyelimuti wajah setiap orang Jian Jian masih menundukan kepalanya Dia tak bisa menjawab perasaan hatinya saat ini Sedang gembira atau risau Tapi yang pasti banyak permasalahan yang menindih pikirannya Akhirnya dia telah mengambil keputusan Untuk merubah nasib hidupnya Apa yang diinginkan dan diharapkan dalam waktu singkat Akan menjadi kenyataan Hari ini, dia akan menjadi istrinya Siong Hoya Tapi perasaan bimbang masih menyelimuti pikirannya Apa yang dikatakan Kim Chuan sangat tepat Dalam hidupnya kini hanya satu orang yang benar-benar dicintai Orang itu adalah Siong Hoya Siong Hoya mengawasi gadis itu lama sekali Kemudian baru panggilnya Jian 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 Terkejut, dia angkat kepalanya dan tersenyum Tanyanya, sejak kapan kau masuk kemari Jian Jian tanya Siong Hoya sambil menepuk bahunya perlahan Apa yang sedang kau pikirkan? Apakah sedang membayangkan orang si Lui itu agak berubah paras muka Jian Jian Tapi segera jawabnya Aku toh sudah beritahu kepadamu Sudah lama aku melupakan orang ini sungguh Kalau aku belum mengambil keputusan tersebut Tak mungkin ku ceritakan semua kisahku kepadamu Aku percaya kepadamu Kata Siong Hoya tertawa Aku hanya ingin tahu Seandainya suatu hari kau bertemu lagi dengannya Apa yang akan kau lakukan selama hidup Aku tak ingin berjumpa lagi dengannya Tegas Jian Jian penuh rasa dendam Bagaimana kalau seandainya benar-benar bertatap muka Siong Hoya mendesak lebih jauh Aku akan menganggapnya sebagai orang asing Orang yang tidak ku kenal jawaban Jian Jian sangat tegas Sama sekali tidak ragu Siong Hoya tersenyum puas Senyum puas yang benar-benar timbul dari lubuk harinya Mengapa secara tiba-tiba kau ajukan pertanyaan ini kepada ku Tiba-tiba Jian Jian bertanya Mungkin aku hanya ingin tahu saja Jian Jian tersenyum Kembali ia tundukkan kepalanya Setengah tahun berselang Siong Hoya mendapat perintah dari kaisar untuk berangkat ke kota raja Memangku jabatan tinggi Kini Siong Hoya adalah cuan rumah di tempat ini Tanpa menunggu kehadiran kedua orang tuanya Siong Hoya sudah buru-buru melangsungkan pernikahannya Tentu saja dia berbuat begini karena ada kesulitan yang tak mungkin dijelaskan kepada orang Masih untung dia adalah anak tunggal sehingga apapun yang dia lakukan Di kemudian hari masih cukup waktu baginya untuk memberi penjelasan Hari ini, dia tidak mengundang sanak keluarga serta kerabat dekatnya Yang diundang hampir semuanya adalah jagoan dari dunia perselatan dan tokoh-tokoh sungai telaga Baru hari ini surat undangan disebar Tapi kawanan jago itu sudah berdatangan secara berduyun-duyun Siong Hoya memang punya hobi berkenalan dengan orang-orang perselatan Persis seperti kesenangan orang lain dalam bermain judi, minum arak atau bahkan bermain perempuan Siong Hoya tak pernah mau ingkar janji Karena ia sudah menyanggupi Siong Hoya untuk menghadiri pernikahannya Maka dia ikut muncul di situ Ouyang Chi tidak ikut hadir Sedikit banyak dia termasuk seorang piausu kenamaan Tentu saja dia tak ingin kehilangan muka di depan para jagoan dari sungai telaga Dia tak ingin orang lain tahu kalau sekarang dia telah menjadi seorang panglima perang berlengan satu Tamu undangan datang secara berduyun-duyun Banyak sekali yang telah hadir di gedung itu Suasana tampak sangat ramai dan meriah Siong Hoya tidak kenal dengan mereka Dia pun enggan berkenalan dengan orang-orang perselatan Seorang diri ia duduk di sudut ruangan sambil minum arak Dia berencana selesai minum dia akan segera pergi dari situ Waktu itu Siong Hoya sedang sibuk melayani tamu-tamunya Tampaknya dia belum tahu kalau Siong Hoya telah hadir di dalam gedung Di tengah suasana yang hiruk pikuk dan ramai itulah Tiba-tiba muncul seorang dayang menghampiri Siong Hoya Kemudian katanya Tuan, Siong Hoya mengundang Anda ke halaman belakang Dia berharap bisa bertemu empat metu dengan Tuan Siong Hoya tidak banyak bicara Dia mengangguk dan segera membuntuti dayang itu menuju ke halaman belakang Dayang itu mengantar Siong Hoya sampai di muka pintu sebuah bangunan Lalu katanya, Lui Kongcu, harap tunggu sebentar Siong Hoya segera akan datang Siong Hoya meneruskan langkahnya masuk ke dalam ruangan Ternyata dia berada di dalam kamar pengantin Di atas pembaringan duduk seorang wanita yang berdandan sebagai pengantin Ia duduk dengan kepala tertunduk Siong Hoya tertegun Cepat-cepat dia berusaha keluar dari kamar itu Saat itulah tiba-tiba perempuan itu mendongakan kepalanya Ia masih mengenakan cadar pengantinnya Walau hanya samar-samar Tapi Siong Hoya segera merasa bahwa wajah itu sangat dikenalnya Wajah itu adalah wajah Jian Jian Perempuan yang mimpi pun tak pernah dilupakan olehnya Tentu saja Jian Jian pun mengenalnya Mengenali orang yang sedang berdiri termangu di hadapannya adalah Siong Hoya Mereka berdua sama-sama tertegun, melongong Jian Jian dengan emosi yang meluap dan tak tertahan Siong Hoya berteriak keras Kau, Jian Jian tidak melanjutkan perkataannya Kembali ia tertunduk Sementara air mati jatuh bercucuran Mendadak terdengar suara batu keringan Menyadarkan mereka berdua dari lamunan Serem tak mereka berpaling ke arah pintu ruangan Ternyata yang muncul adalah Siong Hoya Apakah orang ini yang sedang kau cari tegur Siong Hoya Tanpa menunjukkan perubahan wajah apapun Siong Hoya tidak berkata Dia tak tahu apa yang harus dikatakan Sementara Jian Jian menundukan kepalanya makin rendah Terdengar Siong Hoya berkata lagi Sekarang kau telah berjumpa dengannya Apa yang hendak kau ucapkan kepadanya Siong Hoya menggeleng Ia masih terbungkam Tak tahu apa yang harus dikatakan Ketika ia membalikan badan hendak pergi dari situ Tiba-tiba terdengar Jian Jian berteriak Siong Hoya Kenapa kau membawanya kemari untuk bertemu denganku Aku harus membuktikan satu hal Setelah berjumpa dengannya Apakah kau akan berubah pikiran perasaanku terhadapnya Sudah mati tukas Jian Jian tegas Dan dia Siong Hoya menatap gadis itu tajam-tajam Di dalam hatinya sama sekali tak ada aku Sahut Jian Jian penuh rasa dendam Siong Hoya menggigit bibirnya kuat-kuat Rasa sakit tidak dirasakan pada bibirnya Tapi sakit di dalam hatinya Ia masih membungkam dalam seribu bahasa Tetap berdiri dengan mulut terkunci Sekarang kau boleh pergi Tiba-tiba Siong Hoya berkata Siong Hoya mengangguk Tanpa bicara ia membalikan badan Dan berjalan keluar meninggalkan pintu kamar Tiba-tiba Jian Jian bangkit diri Tak tahan serunya Lui, aku ingin bertanya satu hal kepadamu Siong Hoya berhenti Tapi ia tidak berpaling Mengapa kau datang mencari kuatannya Jian Jian lagi Sambil memburu ke belakang tubuhnya Kali ini Siong Hoya tidak berdiam diri Sahutnya Aku hanya ingin beritahu satu hal kepadamu Jika kau tidak pergi malam itu Kau akan mengalami nasib yang sama seperti anggota keluarga ku Mati dibantai orang apa kau bilang Seru Jian Jian terperanjat Kau hanya mengajukan satu pertanyaan kepadaku Dan kini sudah ku jawab Persoalan yang lain buat apa ditanyakan lagi Baru saja dia hendak berlalu dari situ Tiba-tiba Siong Hoya berkata Jadi kau tergesa-gesa ingin menemukan dia Lantaran kau ingin memberitahukan perkara ini Kepadanya Siong Hoya mengangguk Ah 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 Belum tentu begitu kembali Siong Hoya berkata Seandainya dia bukan akan menikah denganku pada malam ini Apa yang kau perbuat setelah menemukannya Aku tetap akan memberitahukan persoalan itu kepadanya Perkataan yang tak beda dengan ucapanku sekarang Oh kau bilang seluruh anggota keluargamu telah dibantai habis Kenapa kau masih hidup Mungkin aku masih hidup Karena ingin menemukan dia Dan memberitahukan persoalan itu kepadanya Tiba-tiba Siong Hoya mendongakan kepalanya Dan tertawa terbahak-bahak Semua ini harus salahkan dirimu sendiri Salahkan dirimu kenapa salah memilih teman Seandainya aku kenal denganmu lebih dulu Ketimbang perkenalanmu dengan Kim Chuan Mungkin sampai sekarang kita masih merupakan sahabat karib Aku cuma punya seorang sahabat Tapi dia sudah mati Di kemudian hari aku tak akan bersahabat dengan siapapun Maka kau tak usah khawatir Aku bakal salah memilih sahabat lagi Liyong Su adalah sahabatmu Siaului mengangguk Matanya berkaca-kaca Siaului tertawa Kembali ujarnya Selain dia Apakah orang yang pernah menyelamatkan jiwamu juga Tak kau anggap sebagai sahabat nyawaku Sama sekali tak ada nilainya Lagi pula sejak dulu sudah bukan menjadi milikku Sama sekali tak berharga Tau begini aku tak perlu bersedih hati Dengan mengorbankan barang pusaka milik keluarga ku Keenakan Sutoling Apakah kau bilang tiba-tiba Siaului berpaling dan bertanya Dengan perasaan tercengang Baik Aku akan bicara sejujurnya Malam itu Ketika Hia Tiyubun mencari Liyong Su untuk membuat perhitungan Akulah yang telah menukar selembar nyawamu dari tangan Sutoling Dengan senjata penggaris Giyok Jigi milik keluarga kami Heran Gumam Siaului sambil tertawa getir Aku sendiri sudah tidak terlalu ingin hidup terus Kenapa justru banyak orang yang tidak membiarkan aku mati Kalau begitu pergilah mampus teriak Jian Jian Gusar Siaului tidak berkata Dia membalikan badan dan berjalan keluar dari situ Sewaktu bertemu Jian Jian tadi Sebenarnya dia ingin menjelaskan kalau pada malam itu dia memang sengaja mengusirnya agar gadis itu lolos dari pembantaian Tapi sekarang dia merasa sudah tak penting lagi untuk berbuat begini Baru saja beranda samping dilewati Mendadak Siaw Hoya telah menyusul keluar dengan langkah cepat Maka dia pun menghentikan langkahnya Apakah kau hendak pergi begitu saja tanya Siaw Hoya sambil menahan bahunya Ehem tahu kalau nyawamu sama sekali tak ada harganya Aku pun merasa tak perlu memakai senjata penggaris Giyok Jigi untuk ditukar denganmu Memang sama sekali tak perlu Siaw Hoya tertawa paksa Siaw Hoya mendengus dingin HMM Untung saja Giyok Jigi belum dihantar Tapi aku juga tak ingin ingkar janji Maka aku tertaksa menggunakan nyawamu untuk dikembalikan kepadanya Soal ini tak perlu kau risaukan Aku bisa menghantar diriku sendiri Siaw Hoya tertawa dingin Mendadak dari balik sakunya Dia cabut keluar sebilah pisau belati Kemudian dengan garang ditusukan ke pinggang Siaw Lui Cepat-cepat Siaw Lui mengegos ke samping Metap pisau yang tajam segera menyambar lewat dari sisi pinggangnya Kulit bercampur pakaiannya segera robek memanjang dan mengucurkan darah segar Kau teriak pemuda itu sambil menahan pergelangan tangan lawan Karena tangannya dicengkeram lawan Siaw Hoya tak mampu melancarkan tusukan kedua Secepat kilat dia menggerakkan jari tangan kirinya dan langsung mengancam tiga buah jalan darah penting di dada lawan Serangannya cepat lagi pula telengas Sama sekali tak berbelas kasihan Dengan gerakan yang enteng Siaw Lui berkelit ke samping kemudian melepaskan diri dari jangkauan lawannya dan langsung lari menuju ke tengah halaman Siaw Hoya tak ingin melepaskan lawannya begitu saja Dia turut melompat dan mengejar masuk ke tengah halaman Sambil bentaknya Hei orang Siaw Lui Aku dengar kau tidak takut mati Kenapa kau melarian diri sekarang karena aku tak ingin mati di tanganmu Aku pun tak ingin membunuhmu Oh ya Siaw Hoya tertawa tergelak sambil mendesak maju dua langkah Kau tak ingin membunuhku Sudah banyak kesalahan yang telah kulakukan Aku tak ingin melakukan kesalahan sekali lagi Oh ya Kau maksudkan terhadap jian-jian Siaw Lui tidak menjawab Dengan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Kembali Siaw Hoya berseru Kalau begitu, aku perlu beritahu kepadamu Aku tak bisa membiarkan kau hidup Karena aku berbuat demikian juga lantaran dia sungguh perasaan ragu bercampur heran menyelinap dalam hati Siaw Lui Malam ini, aku memang sengaja mengatur pertemuan bagi kalian berdua Aku berbuat begini karena ingin membuktikan sesuatu Dan sekarang aku tahu Selama kau masih hidup maka hatinya tak berakal menjadi milikku jika aku mati Tanya Siaw Lui setelah termenung sejenak Saat itulah dia akan benar-benar menjadi milikku dan kau aku pun akan mencintainya dengan segenap jiwa ragaku Baik seru Siaw Lui tanpa ragu lagi Kau boleh segera turun tangan Tiba-tiba Siaw Hoya merangsak maju ke depan Secepat sambaran kilat ia lancarkan sebuah tusukan ketubuh lawan Dalam perkiraannya, pihak lawan pasti akan berkelit dari serangan tersebut Maka dia sengaja melancarkan serangan tipuan dengan menusuk dada lawan Siaw Lui Sama sekali tak berkelit, bergerak pun tidak Dia biarkan pisau itu menembus dada kirinya Meta pisau hingga tinggal gagangnya menembus ke dalam dadanya Secepat kilat Siaw Hoya mencabut keluar pisaunya Darah segar segera menyembur keluar bagaikan pancuran Membasai bajunya, menggenangi seluruh hantai Tapi Siaw Lui tetap tak bergeming Ia berdiri kaku di tempat Waktu itu Siaw Hoya sudah mempersiapkan serangan kedua Tapi sikap lawannya segera membuatnya melengak, tertegun dan keheran-heranan Kau benar-benar tak takut mati serunya Bisa hidup hingga hari ini sudah merupakan satu mukjizat bagiku jawab Siaw Lui hambar Siaw Hoya telah melancarkan serangan kedua Ujung pisaunya sedang menusuk ke atas luh hati Siaw Lui Saat itulah, tiba-tiba terdengar seseorang menjerit keras Jangan kau bunuh dia Siaw Hoya segera menghentikan serangan Ujung pisau masih menempel di atas luh hati pemuda itu Dengan air mati bercucuran Janjian berlarian mendekat Sambil berlari kembali teriaknya Siaw Hoya, tolong lepaskan dia Kau tak ingin dia mati Tegur Siaw Hoya tanpa menunjukkan perubahan perasaan apapun Semua masalahku telah kubeberkan kepadamu Tapi aku, aku masih merahasiakan satu hal Kembali Janjian berseru Rahasia apa Janjian menunduk Setelah ragu sesaat dia baru angkat wajahnya Agaknya gadis ini telah mengambil satu keputusan Setelah menarik napas panjang Katanya, aku Aku telah hamil Miliknya tanya Siaw Hoya sambil mengerling ke arah Siaw Lui Janjian mengangguk Lagi-lagi dia menundukkan kepalanya Siaw Hoya merasa sekujur badannya bergetar keras Tapi mimik mukanya tidak menunjukkan perubahan apapun Setelah tertawa hambar katanya Seharusnya kau ceritakan rahasia ini sejak dulu Kenapa baru sekarang kau mengungkapnya? Aku, aku takut kau menolaku Lantas kenapa kau beberkan rahasia itu kepadaku Sekarang desak Siaw Hoya Janjian hanya tertunduk tanpa menjawab Jadi sekarang kau sudah tak ambil peduli Teriak Siaw Hoya penuh emosi Tiba-tiba Janjian menutupi wajahnya Dan mulai menangis terseduh-seduh Lama, lama sekali Akhirnya Siaw Hoya dapat mengendalikan diri Dia manggut-manggut sambil bergumam Yeaa, mengerti aku sekarang Aku seharusnya percaya dengan apa yang dikatakan Kim Chuan Menurut Kim Chuan, sepanjang hidupnya Janjian hanya mencintai satu orang Dan orang itu adalah Siaw Lui Tapi kemudiannya ditinggal Siaw Lui Oleh sebab itu Janjian ingin balas dendam Dia tak segan membiarkan dirinya jatuh ke dalam pelukan Siaw Hoya Tujuannya tak lain adalah untuk membalas sakit hati Atas kekejaman dan ketidaksetiaan Siaw Lui Sekalipun begitu, dia masih mencintai Siaw Lui Hanya Siaw Lui yang menjadi idaman hatinya Dulu, Siaw Hoya tak akan percaya Tapi sekarang, akhirnya dia percaya juga Setelah menarik napas panjang mendadak katanya Bawalah Janjian dan pergilah dari sini Aku sudah tak punya hak untuk berbuat begitu Sahut Siaw Lui sambil memandang Janjian sekejap Tapi aku berhak untuk bertanya kepadamu sampai jelas Sambung Janjian sambil mendongakan kepalanya Sebenarnya kenapa kau bersikap begitu jahat kepadaku Aku percaya dia pasti mempunyai sebuah alasan yang sangat baik Sambung Siaw Hoya, dan aku merasa tak berkepentingan untuk mengetahuinya Lebih baik biar dia memberi penjelasan kepadamu Di kemudian hari, Janjian dan Siaw Lui saling berpandangan Mereka sama-sama membungkam Terdengar Siaw Hoya berkata lagi Sekarang kalian boleh pergi Paling baik kalau pergi lewat pintu belakang Siaw Lui Tidak mengucapkan sepatah katapun Dia cuma memandang Janjian sekejap kemudian secara tiba-tiba Membalikan badan dan berjalan menuju pintu belakang Janjian kelihatan sedikit agak ragu Dipandangnya Siaw Hoya sekejap dengan perasaan bimbang Siaw Hoya tidak mengatakan apa-apa Dia hanya tertawa Akhirnya Janjian mengintai di belakang Siaw Lui Berjalan menuju ke pintu belakang Lama sekali Siaw Hoya berdiri termanggu di situ Mengawasi bayangan tubuh kedua orang itu Hingga lenyap di balik pintu belakang Mendadak dari belakang tubuhnya Kedengaran suara seorang wanita menegur Sekarang, tentunya kau sudah percaya Bukan ya Aku percaya Siaw Hoya tidak berpaling Dia menjawab dengan sangat tenang Kau membiarkan dia pergi dari sini Bagaimana dengan testa perkawinanmu malam ini Testa perkawinan tetap dilangsungkan Tapi pengantin wanitanya Kau tukas Siaw Hoya sambil membalikan badan Perempuan yang berdiri di belakang tubuhnya adalah Si perempuan berbaju putih itu Lenghiat kuan im aku dengan perasaan girang Bercampur kaget perempuan itu berseru Ya, betul Siaw Hoya mengangguk Sudah kuputuskan kau yang akan kukau ini Kau orang lain tak ada yang tahu siapa pengantin wanitanya Atau kau tidak setuju Tapi aku, aku, Lenghiat kuan im gelagapan Siaw Hoya tertawa terbahak-bahak Hahaha, kau malu karena wajahmu jelek? Hahaha Istri yang pantas mendampingiku Kalau bukan seorang wanita cantik yang amat sempurna Dia harus seorang wanita yang amat jelek wajahnya Merah jengah wajah Lenghiat kuan im Sepanjang hidupnya ia tak pernah merasa sejengah saat ini Sekalipun dikala dia membunuh orang Sekarang wajahnya benar-benar memerah Tapi sekulung senyuman telah menghiasi ujung bibirnya Betapapun jeleknya wajah yang dia miliki Paling tidak ia nampak begitu cantik Dan menawan hati di dalam pandangan Siaw Hoya saat ini Tamat Terima kasih telah menonton!